Let's go, let's go, let's go Balik lagi di Super Nendang B to the OOM Boom Jadi kali ini ya Karena Super Nendang udah menginjak di 7 tahun Kita akan membahas 2 tahun Lebih ketiga sih Lebih ketiga Mau keempat Kita mau adain giveaway Aduh ini mulai ngasal dia openingnya Giveaway apa anjing kan Uangnya uang gue lagi Eh meet me halfway Greet me there Kemarin guys Kita bahas dulu ya Kemarin Kemarin itu kan paman datang Kemarin Paman datang Kemarin kita podfest guys Podfest itu Tanggal 3 Podcast Festival Betul Di MBlog Jadi itu gratis Tapi kalian harus yang itu udah daftar Pokoknya kemarin kita Merasakan gimana kita Pertama kalinya Podcast secara live Dududududududu D-U-D-U-H Duh Jadi kan awalnya kita kira karena kita lihat Setnya Setnya itu kirain cuma paling 20-30 orang Ini teammate Dia udah siap Siap ngapain kan teriak apa Eh penonton Di bawah gitu kan Taunya apa loh Kagak bang Rame beter rame sampai atas-atas sampai naik tangga Di tangga itu bukan jadi tangga Di tempat duduk Terus di atas pada duduk semua Kayak ada 2 lipat baris gitu Terus disini kayak ada 8 baris ke belakang Gila Gue terus, gue kan sotay kan ya, si on time gitu kan datangnya Telat nih gue datangnya, gak telat Pokoknya kan kita mulai itu 5.40 5.40 Gue datang on time, 5.39 On time Tapi waktu gue datang kan, gue kira sepi aja Jadi gue jalan-jalan aja ya Tiba-tiba wuuu Anjing rame, gue hampir keluar lagi Soalnya di mobil udah sempet keluar, aa gitu Bukan, keluar ruangan Iya pastinya dong Terus kayak anjing rame banget dan Sangat-sangat menyenangkan Enggak gue kira kan awalnya kan Banyak orang di satu ruangan itu Kan banyak orang duduk-duduk Gue lewat, terus kayak ini apa nih rame banget Oh sebelum kita kali ya Jadi kayak gue santai pas diteriakin Onjing ini setnya buat kita Iya kak Terus gue salah masuk loh Salah masuk ke ruangan, kan Ozra sama Matio kan masuk duluan ya Ke ruangan itu, gue masuk Kakak bukan disitu Kalau Marlo sama Marco disana Gue keluar lagi Lu padahal kemana emang ya Masuk ada ke ruangan Oh, oh Yang tempat Mar City ya? Iya Gue juga ikutan Justut keluar lagi Malu kan Gue langsung nunduk Tapi sambil moonwalk Wih keren Michael jenis Tapi itu experience yang seru banget Dan pastinya kita bakal adain lagi Gimana? Bayar 250 Hah? Hmm? Katanya lu iya Bayar 250 Dapet pertama kan Nonton live Live Kaos Meat and grid Kaos Kaosnya gak dijual lagi? Iya Foto bareng Foto bareng Ya udah kurang apa? Kurang Kurang aja Iya bener dia kurang Dia kurang Makan tahu keriuk Iya Kita Kita sediain Kita sediain lauk Kalian bonasi sendiri Hahahaha Amami Iya Tapi kemarin seru banget ternyata Live yang gue pikir Akan menyeramkan Ternyata menyenangkan Iya Dan mungkin Menyenangkan karena Yang nonton kita juga sebenernya Antusias juga ya Iya Dan ngikutin ternyata emang seru menendang Jadi kan gini Ada satu contohnya yang gue ambil aja ya Waktu gue lagi ngobrol sama Karama Gue tuh orang kan short term memory ya Betul Jadi gue suka banget lupa Nah gue waktu itu ada nih di stage Lagi ngomong-ngomong Terus gue ngomong gini ke Karama Eh tadi yang mana pembahasan kita Itu kan udah biasa buat kita disuruh menendang kan Nah cuman karena yang nonton juga tuh tau gue short term memory Jadi mereka yang ngomong sampai sini kak Tapi banyak gitu yang ngomong Yang lain tuh pada nyimak Iya Nyimpen emak-emak Maksud gue kayak Anjing itu menurut gue itu detail kecil Yang tapi ternyata orang-orang ngeh juga Ngeh juga Jadi gue gak rasa kayak Oh mereka udah tau nih gue suka lupaan Jadi waktu gue nanya Eh tadi emang yang mana kak Karamanya diem Mereka udah pada jawab Ada yang DM gue tapi Itu malu tolol ya gitu Hah? Gue bilang iya kayaknya Siapa nama Instagramnya? Palupi bukan? Kalau itu ntar gue bilang kayak gitu Ibu kita dong Tapi gitu Overall offline ternyata menyenangkan sekali Menyenangkan Tadi kita ketemu Podcaster-podcaster lain ciut ya Iya 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 Kita kelar podcast langsung pulang Langsung pulang Tidak ada kata membaur Cuma hehehehehe Balik ya ini udah ada lagi nih Bukan sombong Takut Takut Bayangin bang isinya podcast mas BKR Rapot Podcast hancur Iya Elisa Candika lewat eh PMK Hmm Apa lagi Tiba 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 Siapa ya ilah Siapa ya Rintik Sendu siapa ya Ini iya kan Dateng gak kemarin Gak ada ya Siapa tuh? Nomor satu di spotify gak Peraturun Rintik Sendu Ngomongin tentang kehidupan Ada suara hujan Suara hujan Cinta itu anjing Kalian pernah gak? Ih Bayangin Gitu Gitu Ya nanti orangnya kayak Ya siapa tau dia dateng ke podcast Halo semuanya Kalian pernah gak sih? Gitu 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 Tapi itu soothing loh Soothing Preferen Preferen saja Karena ada preferens cindonya Tapi ya intinya Sudah juga kenal-kenalan Sama podcast-podcast lain Biarpun cuma kayak high-high doang ya Tapi jadi tau kan At least setengahnya mereka juga tau kita Kita tau mereka Gitu Ini ada yang ngitungin duit kenapa sih? Gitu Lu bisa fokus gak yuk Masa kerja ngitungin duit? Duitnya iya kalo lurus Genyek Genyek Kayak kenek tau gak sih? Kayak kenek Coba kalian liat sini Duitnya coba Duitnya iya Liat duitnya Udah masuk aja Lu anjing lu gue jadi gak fokus Gue gak tau kenapa dia ngitungin Duit kayak gini nih Lu bayangin dia kan kameramen kita Dia gini nih Dia gini nih Dari di depan Dia gini Cikokol 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 Kiri cikokol Dini jelek buat 2000an lagi anjing Yoni dit apa sih yuk? Nemu di celana Apa? Nemu di celana Astaga Nemu di celana orang Ini mah segepok Nemu tuh dua lembar Selembar Segepok anjing nemu Ya lanjut lagi sorry Gue jadi gak fokus anjing Oke Kita lanjut Nah tapi hari ini kita mau bahas tentang best 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 of the best of us Bukan best itu singkatan dari budaya Anjing Etika Etika S nya apa? Sabi Budaya, etika, sifat, dan tata kerama Keren Best Ada juga ini Rise Rest Apa tuh? Rest Rest Ice Compress Elevate Itu kalo engkel Tapi bener kalo engkel Ada juga ini Apa? SWOT Apa? Steng Weakness Opportunity Entai Apa ya? T nya apa gak? T nya thread Thread Oh thread Ya bener Nah oke Nah sekarang kita ngomongin tentang etika, budaya, dan blablablanya Sifat dan tata kerama anjing Iya budaya, etika, sifat, dan tata kerama Best disingkatnya Best Oke contoh kita ambil dari pertama paling simple Gimana etika di dunia pekerjaan? Menurut gue Lu harus tau dulu pekerja nya dimana? Itu sih satu Ngomongin best Nah misalkan etika di pekerjaan kak yang paling simple dulu Apa? Lu harus tau pekerjaannya dimana kalo di korporat lu tau beda sama di start up Beda sama freelance Emang iya ya? Iya dong Oh gue tau Misalkan di Freelance gitu Hmm Santai Casual Casual kayak temenan Tapi kerjaannya dikerjain Start up juga mirip-mirip cuman masih ada hirarki nya Nah kalo kan di korporat yang kayak Pak Bos Menjilat lah ya Iya Engga kak itu sopan Itu namanya sopan Oh sopan Kadang ada menjilat juga Biasa tuh yang kayak Lulusan-lulusan Apa lo? S1 Yang DO engga lah ya Engga mungkin ngejilat kita goblok kita gak nyampe sana otaknya Yang penting udah dapet kerjaan Alhamdulillah Iya Maksud gue banyak banget orang yang belum tau etikanya Contoh kayak etika Boleh ngecat jam berapa sih? Ah Itu tuh kayaknya jaman sekarang orang-orang pada Bodo amat ya Iya anjing sebenernya Halo semuanya ini masih ada etika loh guys Iya bener sih Bener Contoh kayak Working hour tuh jam berapa? Biasanya 9 sampai 5 Nah Itu kita udah tau Berarti artinya kalo lo ngecat jam 7 Itu gak boleh Karena? Ya karena udah bukan jam working hournya Tuh Itu etika yang simple tapi Engga kalo kayak kita nih Kita gak ada working hour Iya Makanya kita klien bebas Ngecat jam 10 jam 11 Betul Tapi kita artinya juga bebas Mau bales jam berapa Bener Karena working hour kita Kita ingin nantuin sendiri Atau engga ya at least Senin sampai Jumat Lo boleh chat jam berapa pun Sabtu minggu Waktu libu Misalkan gitu Nah ini kayak menurut gue Banyak banget yang belum ngerti Soal ini ya bang ya Iya banyak juga sih yang kayak Nge-DM gue kayak Kak mau endorse dong Tapi gak ada Susunan tata kamanya Iya Gimana Kak coba jelasin tuh Etika Wajing Wih bukan gitu bos Itu mau ngajak berantem Kalian mau endorse Iya kayak Halo Kak Perkenalkan nama saya siapa Saya dari Kasih Senggaknya kasih IG nya Iya Atau brand apa Saya bekerja di bidang misalnya Kuliner Mau ngajak Misalnya Kamar ko buat kolaborasi Atau buat endorsement Bisa info kemana ya Padahal Di video gue juga udah ada Nomelnya Itu sering banget lagi Kayak kalian tuh Gak baca ya Atau kalian tuh Males atau Gue gak ngerti sih Ada yang DM nya gue juga Halo Kak Marlo Hmm Masih bagus bang Gue di DM kemaren Apa? Halo kami dari bla 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 Mau endorse Kak Andre Siapa? Sampai muncet gue siapa Andre? Hah? Kopas-kopas aja lu Tapi ya sih Kebanyakan kan gue gak apa-apa kalo kopas Cuma ya seenggaknya Udah kenal lah Nggak Gue sih apa-apa Karena kan gini Misalkan lu Itu kan nawarin sebuah pekerjaan Betul Kerja sama gitu Lu aja gak tau lu ngomong sama siapa Oh iya Kenapa lu Mau gue kerja buat lu Maksud gue Gue kopas gak apa-apa Tapi at least namanya digandi Eh iya itu maksud gue Itu sebetulnya Kopas gak apa-apa Gue juga udah tau Dan itu pasti kopasan Selama namanya Marlo Gue aman Tapi jadi males ya Lah lu bayangin Kak kami dari ini Mau endorse Kak Andre Produk-produk kami Terus gue tanya Andre siapa? Maaf Kak maksudnya Marlo Udah salah orang pertama Iya males Kan males kek Iya Ya berarti lu main kopas ke semua aja ini mah Iya ya Nah biar aman Gimana caranya Harusnya bilang Maksud saya saya Andre kak Halo Saya dari Misalkan saya dari Meja Gitu Jualan meja Saya dari meja Mau endorse Kak Andre Andre siapa? Saya sendiri Saya mau beli sendiri Mari Gitu Bilang lu saya ngantuk gitu Kalau menurut gue Gak usah pake nama Terus coba-coba dia ngomong kayak Halo Saya mau endorse Kak Andre Lu bilang kan Kak Andre siapa? Saya sendiri kak Dimin aja kak Saya mau ngomong sendiri Misalnya kayak Ternyata dia Kayaknya bikin broadcast group ya Iya Halo Kak saya Andre Andre siapa? Tau Lani Tau Andre tau Lani Lani tau Andre gak Enggak Nih maksud gue gini nih Contohnya ya Gue ngasih tau buat kalian Sesimpel gini Kalian punya kopasan yang gak ada nama Hmm Misalnya gini Halo kami dari meja Gak contoh gini Halo kami disuruh putendang Ingin ajak kerjasama Iya Bisa kontek kemana ya Misalnya gitu Nah itu yang kalian kopas Tapi Namanya tuh dikosongin Enggak gak usah pake nama Gak usah pake nama Nah set namanya dimana? Di bubble pertama Selamat siang Kak Marlo Selamat siang Kak Itu lu ngotik sendiri aja Cok Apas itu tinggal pencetkan ke C Oh pas Gitu Jadi waktu kita baca Ada nama gue dulu pertama Iya Adresnya udah bener Baru kita baca Baru strukturnya kita baca Bener nah Setuju 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 Itu kalo etika di pekerjaan kan Banyak yang kayak gitu kan Sifat-sifat Biasanya gimana orang-orang kerja sekarang Sifatnya Wah Wah Iya gue hansos sih Gue kalo misalnya kerja ya Gue tuh langsung pulang Kenapa? Karena Mungkin kerjanya udah draining kali ya Maksudnya kerja kita kan Ya kerja namanya bukan draining itu kerja Iya Cuma Biasanya kan Kita kan kerjanya Yang kayak santai Oh di bidang kita ya Di Youtube kan maksudnya Nah tiba-tiba gue kerja di radio Nah itu tuh Karena mungkin udah jamnya udah di set Kayak 4 jam nih harus Ngoceh mulu Itu tuh pingin capek loh Gak ada istirahatnya Lu juga pasti ngerti Dan mengalami Gitu loh Jadi kalo dibilang sifatnya ya Ya sifatnya Sebenernya santai Cuma Gue gak mau ada drama Hmm Jadi gue gak nongkol Gak hangout kayak Ya kalo ada drama gue denger Drama orang lain Iya sih Kalo gue diomongin juga gue bodo amat Ya udahlah ya mau HP gitu Iya Tapi gue gak pernah mau kayak Oh hangout Tuhan Nanti tiba-tiba Ya let's say Mungkin aja ada cinlok Mungkin aja ada bantem Gue gak mau Tapi kalo dari gue ya Kayak sifat Orang Indonesia aja deh bang Apa tuh? Yang pengen diluluin aja Maksudnya? Everything has to be about you gitu loh Oh gue gak suka pusat attention lagi Bukan maksud gue bukan gitu Apa ya? Maksud gue tuh Kayaknya ego orang Indonesia tuh gede banget aja deh Jadinya itu masuk ke segala aspek bidang kehidupan Ke pekerjaan ke kehidupan Contoh contoh Negara mana lagi Hmm Yang punya Hmm Kang receh diputar balik Malaysia kan ya Mungkin Gue juga gak research Gue gak research Tapi maksudnya lo ngerti kan Lanjut Mungkin gue bilang mungkin Gue udah mikir loh babi Abang-abang receh dimutar balik Hmm Kenapa harus tercipta abang-abang receh? Ya mungkin kurangnya lapangan pekerjaan Bukan Bukan Karena ada kesempatan Bukan Karena Orang Indonesia tuh gak mau ngalah Makanya harus ada mereka yang buat mentata tertibkan Stoppin Sydney Jalan Sydney Coba kalo lagi macet Ada gini Siapa ada orang mau muter balik Siapa mau gak sih? Iya ya Maksudnya ada lampu merah Maksud gue kayak gitu loh Hal sekecil itu aja Kita aja gak mau ngalah Maunya digue-guein lah Gue duluan Iya gak sih? Iya sih setuju Lah kan gue deh Lah kan gue Lah kan gue bulu-bulu Nah misalnya kayak gitu Ya semua orang bulu-bulu bang Maksud gue Itu jadinya kebawa ke suasana Pekerjaan aja Kadang-kadang Gue gak bilang sama orang Mulai selip-selip Jilat-jilat Iya yang kayak Maunya di elu-elukan Iya gue bisa Iya gue ini Tapi kan gue ini Gitu loh Ntar lu banyak itunya aja Menurut gue Jadinya banyak embel-embel Supaya kayak Eh mau gak mau deh Yaudah ngalah deh Gitu jadi males ya Jadi kan kita Buat orang yang kayak kita Kan jadi kayak Iya dah bang Gitu kan Stasindom mungkin Engga Engga ini lebih ke ego Ego Maksudnya gue udah pengen ngomong ini Lama banget ya Gue selalu pernah mikir Kenapa ya? Kok Mister Receh Gopan tuh banyak banget Di Thailand juga mungkin ada Engga ada Cuma 50 baht Ya itu mahal banget 25 ribu tuh artinya Maka? Iya Di Malaysia mungkin ada Mungkin Di daerah-daerahnya Tertentu mungkin Hmm Di Jepang ada gak? Engga ada Engga ada ya? Hmm Mau gak mau kita jadi manja Manja Pengennya kayak Lu kalo gak duluin gue Gue gak kasih duit Iya Apa-apa semuanya soal duit jadinya Terus jadinya yang kayak Malah kadang-kadang Hmm? Ada pertigaan yang gak harus adanya dia Ada Ada Sama kayak di Indomaret Parkir Gratis Masuknya Itu gak ada siapa-siapa Bener sumpah Mundurnya tiba-tiba ada dua Ke Sumon Iya Di Sumon bang Itu kayaknya di belakang mobil kita ada keluar gitu Gue gak tau gimana tapi gue juga gitu kan Kayak udah jam 11 malem Iya Yaudah lah parkir gak ada orang juga Parkir Soalnya pernah ada di Tiktok ya gue liat ya Ada orang yang Mau ambil duit Tiba-tiba gak ada duit yang gobanan 50 50 ribu Oh iya Terus balik lagi Pak gak jadi pak gak ada duit Gak ada yang 50 ribu Tetep minta Tetep dipegangin gitu Kayak mau ditarikin tapi Cuma nempel doang Tau gak sih yang kalo naik motor Iya gini ya Tangannya gini doang Lemes gitu Kayak ngikut kemana aja Lama-lama nyampe lemah kayak Pak gak Pak Ngeturun-turun Enggak tangan saya Tangan saya stuck Tangan saya stuck Tapi maksudnya kayak Ya ayo lah Pake common sense juga lah Kecuali kalo ada kepentingan Gue belanja banyak Terus kayak Ya Terus lagi rame Gue gak apa-apa Gue kasih 2 ribu juga Gue gak apa-apa Goceng juga gak apa-apa Kalo misalnya rame Terus gue kayak dibantu banget Tapi kadang-kadang hal yang gak perlu dibantu Dia mau bantu Tapi kayak Ya ayo gue udah bantu Iya lagi Lah gue gak butuh Lu harus tau di kolong jembatannya Tanah kusir Itu menurut gue anarkis Oh iya Serem banget Itu 6 orang 7 orang tuh lo Sumpah iya tuh kayak Satu geng di kolong jembatan Dan mereka yang kayak teriak-teriak gitu Kalo gak dikasih Kalo gak dikasih Kalo gak dikasih Wah pelit lo Wah miskin gitu Kayak ngamuk kan jing Sekarang ditimpuk gopean Apa sih Serem banget Tapi iya sih Tapi maksud gue gimana bro Indonesia Cara berhentiin itu gimana bro Ya sifat bro Sifat sih bener Tapi gak bakal mati sih menurut gue Enggak kan Itu sampe kita Punyaan Soalnya tau gak sih lo Itu pernah di interview lo Jadi Iya anjing pengemis Itu bisa jauh lebih kaya dari Gaji UMR Iya lah Lu pikir sendiri aja Misalnya mobil-mobil mewah Pasti kan gak mungkin kasih 2 ribu Gak ada duit 2 ribu di dia Jeban gitu ya Iya Goceng atau gak 10 ribu Kalo gak kadang-kadang 20 Misalnya dia rombongan Ini sama yang belakang Ngapain rombongan Gindo Maret Enggak Di jalanan Oh iya Mau ketol misalnya yang tanah kusil Gua gope Hah? Gope Gua tengkel Gua cuma gini Tips buat kalian Kalo kalian lagi ngapain recehan Dan kalian merokok Kasih rokok Iya betul Mereka gak ada peranolak Jadi gue kadang-kadang suka beli rokok murah gitu Supaya kalo muter balik pake rokok Rokok apa yang murah lo Ya apapun itu Siang Apapun itu Aku pengen kamu kecancel Besarah kalian Tapi kalo gue ya Gue pernah kayak kasih Jadi gue lagi di putaran Sensi Tiba-tiba Lu tau anak kecil Anak kecil yang dieksploitasi tuh Yang jualan tisu Iya Gua bilang Gua buka Terus kayak Kak mau beli gak? Gitu Ada Gua kasih 10 ribu Kayak ini beli aja Tapi beli makanan ya Gitu Jangan beli yang lain Iya 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 Pas gue tutup Terus diketok lagi Mau apa lagi dek Gitu Tiba-tiba dilempel tisu loh Terus gue bilang Eh gak butuh gak butuh gak butuh Ganteng Gak butuh Gak gak ambil aja Gak ambil aja Gak ambil aja Gak butuh Ini kamu jualin yang lain aja Aku gak butuh gitu Gak 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 Akhirnya dilempat Kesebelah gue Gue Anjig dia kabur Gue pengen gue timpuk juga Gue bilang gue gak butuh Tapi maksudnya Dia aja punya tatak kama loh Tapi gue pernah ngobrol sama anak-anak kecil kayak gitu sih Iya iya Jadi gue bilang kan, gue juga pernah ngasih duit tapi gue gak mau tisu, gue gak butuh tisu Iya Dan nih buat jajan aja gak butuh tisu Enggak kak ambilnya tisu-nya, kenapa emangnya Kalo tisu saya gak abis, saya nanti dimarahin Oooooh Gitu kak Tapi kasian ya Iya kasian Ya gimana bang eksploitasi, ntar saya dimarahin sama bapak saya Iya ada-ada kayak boss-nya ya Iya ada gitunya bang Kasian banget Tai nih Indo Tau udahlah, soal dikapna Gue pengen jadi presiden dah Masal, lu siapa Jovialda Lopez? Hah kenapa dia? Pengen jadi presiden Tapi maksudnya ya dari bawah aja udah mulai seperti itu gimana Ke atasnya Gak tau maksudnya gue pengen gimana yang depan sana Tapi lu udah bilang ke atasnya Udah lah lu bilang hirarki ini, jangan ngejeblosin gue sendiri ya kan Tapi iya sih Gimana sistem negara kita Iya Makanya menurut gue Kalo misalnya kayak, iyalah yang itu juga Ke misalnya neobos nih Iyalah yang itu juga neobos kenapa harus gue Ya mulai dari lu dulu Lu jadi contoh Ya jadinya terbentur, terbentur, terbentuk Jadi maksud gue ya itu domino effect Artinya kalo lu kasih hal positif Mau berapa kalipun, lama-lama domino effect itu akan ikut Apa nih Gitu Contoh Kalo di lampu merah, lampunya lagi merah walaupun sepi Berhenti Berhenti Gak usah kayak Maju-maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju dikit, lama-lama ngeblok Iya Maju-maju di mundur Gak, tapi bener maksudnya berhenti Maksudnya Dari lu berhenti aja Oh mungkin Ya motor-motor berhenti juga ikutan Iya Terus juga orang-orang yang lagi jogging berhenti juga Nih, ngomongin lampu jangan dong Kan dia jogging Kan dia jogginya juga gini nih kak Belok ke sana Terus Dia gini Terus stop Badan saya gak boleh berhenti gerak Siap, paling lari Kalo jadi jahat sih Iya, kok gue jadi julid Siap, abang-abang lari Gue pokoknya harus heart rate gue Mantap abis, I watch tuh ya Keren tuh, running shoes lho Gila Hoka bos Apa tuh Itu Running shoes ya Oh iya bener Nah Contoh lagi, lampu merah Lampu merah lagi Kita bedain Indonesia Kita bedain Indonesia Sama negara lain Negara lain ada lampu biru Kuning Oh oke Itu artinya stop, hati-hati Kalo disini Cepetan, lampu merah Gue pernah Dulu Gue pernah Tabakan Karena di otak gue Kuning tuh langsung ngebutuh Itu Salah Depan gue berhenti lho Tuk Gue langsung kayak Ngin Ya gue bilang ngibu aja Gue ditabak Padahal lu yang nabrak Padahal lu yang nabrak Padahal lu yang nabrak Gak bener nih karena mana Mobil Avanza 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 gue lagi B22mrl Pelek item Avanza Kenal pot ganti lagi Tuh Hal kecil itu aja harusnya gak boleh Kenal pot ganti Eh 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 Motor gak apa-apa Apa-apa anjing Berisik Eh sumpah gue gak kuat Gue gak kuat amor indonesia Gini gini Gue masih bingung dengan konsepnya Apa tuh? Misalkan motor metik Ganti kenal pot racing Kenapa Ya Preferences Gak emang Lu gak pernah di benak pikiran lu kayak Anjing Ini ngeganggu orang nih kayaknya Bodoh Lah gini Gue mampu Beli motor Ya kenapa gak gue mempercantik dengan kayak Eh Ini ya Secara visual emang gak ada yang masalah Bannya ban sepeda Sok visual gak ganggu Ban sepeda fiksi tuh Bebas Bebas Mau pake bantamiya juga bebas Kalo bisa jalan Itu gak mengganggu orang soalnya Ya terus kayak Aduh ada yang kurang nih Apa? Kenal pot Kenapa? Kenapa? Karena banyak variasi kenal pot Bang gue aja waktu itu Ganti avanza Gue gak mampu beli Ducati Gue beli kenal potnya Yang mirip suara Ducati Gak usah Kalo gitu gini Lu naik misalkan motor lu Motor lu metik Iya Waktu otw pake headset Ducati sound Gak ganggu siapa-siapa Cuman lu yang denger Bener sih ya Iya Nah tuh balik lagi Nanti yang gue bilang mental lah Pengennya digua-guain lah Gue mampu Gue bisa ganti kenal pot Oh iya Bener Bener Soalnya gue pernah Gue pernah di masa itu bang Gue ngerti banget Ganti kenal pot biar keliatan keren Suaranya mantep Suaranya bulet Jalan yang cembung bang Yang bulet Bacot Potong pipa aja bang Potong pipa Betul Bacot anjing Nah yaudah Oke lah waktu disitu Gue pribadi ya Gue jauh ngerasa keren Gue jauh ngerasa keren Iya Iya Tapi lama-lama gue di mobil juga berisik Tapi bener Maksudnya Menurut gue ya Kalo mobil Itu gak usah dimodif-modif lah Kenapa motor boleh mobil? Engga bro Suaranya kan sama Polusi suara Teganteng sih Tapi motor gue tuh gak berisik banget loh Masih yang agak mendem Iya tau Tapi kan gak original Yang harusnya gak ada suara kayak gitu Hah gue jual danjing lu Nah gitu dong Engga ini kan gue udah ngomongin karaman Eh lu mau ngajakin gue ke motif lu Mau Apa? Gue gak motif nalpon pasti Udah gak mungkin gue motif nalpon berisik Gue gak tahan Karena gue tau Rasanya gue lagi nyetir Tiba-tiba dia bilang Sekarang lagi Itu gue selalu dalam hati Itu LX King Engga LX King Ini Mio Oh Mio Tau Mio siul gak? Mio siul lu Nah itu biasanya bahan sepeda Iya Itu paling gue gak suka Mio siul ngeen Yang punya motornya gue sumpahin Tantengan kan kanan lu Terus anehnya ya Kalau naik motor Engga tau kenapa Enak banget ngangkang Yang motonya kecil nih Kakinya lebar banget Itu kayak sayap tuh Kalo dia kepak-kepak dikit Nunaik tuh Itu ada lagi Kanehan orang kalo nyetir motor Gue gak ngerti kenapa Pantatnya setengah Bukan bukan Pantatnya normal Setengah juga yang seri Iya 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 Tapi itu gue pernah ngerasain Dan gue tau Apa? Pegel Lo kalo nyetir jauh Gue pengennya pantat satu kini Ntar ganti lagi pantat sini Gue ngerti Yang gue gak ngerti Kaki Superman Kenapa? Kenapa belakangnya lu buka Kaki lu di belakang Masih lu begini Iya Kakinya yang gitu ya yang belakang Buat orang yang mikir itu keren Yang jelek Kakinya yang di Penumpang Iya kakinya di penumpang belakang Terus dia nya gini nih Anjing gue sering lagi Nah itu kalo Ada orang nyetir kayak gitu Postur lu tuh aneh Gak keren Kayak Gue gak tau Kayak naik kapal selam Tau gak? Begini nih Terus kakinya di belakang gini Kalo gak ada orang yang Lemes banget lemes yang gini nih Nah ini biasa nih Ini stang Stang gak dipegang gini Tapi gini Kek tukang Gak ada keren-kerennya sama sekali Kenapa lu ganti juga gak ada keren-kerennya Berisi Ada juga loh gue pernah liat Pegang spion Satu pegang spion Cuma Demi itu Itu bisa ojek-ojek online dong Ojek online Soalnya abis gini kayak gini-gini doang Oke Kenapa ya Atau gak satu kaki di sila loh Ini kaki di Oh iya iya itu ada tuh Itu santai Tapi menurut gue gini Lucu banget Kenapa orang paling problemat gitu Orang yang motornya metik Indo tuh lucu-lucu semua Gue gak ngerti Kemaren bang gue lagi naik ojol Anjing lucu banget Gua lagi ojol Sebelah gue kenaputnya gitu bang Rang tang tang Nengeng Terus gini Motornya kayak Mio Yang spare part udah dilepas-lepasin Itu kilik namanya lu Gatau Ketengan-ketengan dia Pokoknya Gak ada shock breaker dah tuh kayaknya 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 nyalanya gue pake doa dah bismillah Nyala gitu Terus dia Karena kenaputnya berisik banget nih Terus yang ajak gajlugan Setiap gajlugan Rang tang 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 Lumetik ngehe diem Rem Jadi gini Rang tang 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 Glek lebih lucu ya? kenapa semua satornya fyu, stungnya begini lo biasa aja estamos biasa tapi kalau neo ketemu feelmatic itu dilepas bodinya supaya lebih kenceng bodinya tuh menambah beban menurut gua nah itu gue ngga make sense juga pertama, lo neo sc udah segitu aja ya bisa jadi lebih kenceng biasa kalo pake body gimana TIME ya � Andreas Nih dilepas bodinya udah gak pake body 130-135 oh nambah HP iya sama kiri rian Anjay Si VT nya tuh diubah-ubah Sama dibuat up Balik lagi sama Gua Farhilman Gimana bang, sekut motif lu bang Tapi iya sih Ini kita soal perjalanan ya Karena gue tuh benci banget nyetir Cuman karena orang-orangnya tolol Terlalu banyak orang yang simian nembak Setuju Sumpah Sama ini ya, maksudnya kalau misalnya jalan tol naik mobil Pelan banget di paling kanan Aduh Itu di dim Makin pelan Kayak Ih ada lampu Ini kayak disco ya kita Enggak gitu, tolol geser Gua sampe bilang Ini bisa beli mobil Enggak bisa beli otak Beuh Sama kayak ibaratnya lu beli Porsche tapi di stikerin Hello Kitty Nah Eh lu sadai aja kenapa sama Hello Kitty Ya gapapa Cuman bang mobil lu udah Porsche bang Tapi sebel banget gue gak tau kenapa Maksudnya kayak lu ngerti capek Makanya lu santai di jalan Tapi kan kalau gue Gue lebih baik ngebut di jalan Supaya gue bisa leha-leha di rumah Gue punya ini nih kak Tapi namanya Konspirasi? Enggak teori Teori Enggak konspirasi tapi ini teori gue sendiri Teori oke Gue selalu suka mikir Kenapa sih orang di jalan kok nyetirnya pelan banget Sementara kita yang kayak Normal tuh gak segitu Iya kayak nge-ng-ng Iya harus kiri kanan-kiri kanan Iya Tapi maksud gue nyetir tuh harusnya gak seperti itu Tapi gue Nih kan itu dari perspektif kita kan Iya Gue coba masuk ke perspektif orang yang nyetir pelan Kenapa? Misalkan Aduh gue gak mau ke kantor buru-buru Gue mau bilangnya macet Ah jadi gue kerjanya gak selama itu Bisa Ya jadi kanan anjing Enggak Iya itu kesalahan dia Enggak kalau misalkan di jalan normal Bukan di jalan gitu Itu kan bisa jadi kayak Gue gak mau buru-buru Atau kayak Gue mau menikmati perjalanannya Atau misalkan Lagi ngapain Aduh keci gue sakit Iya Jadi gue harus mikir kayak Ini orang depan gue kenapa ya Makanya tiap kali Sama Kalau kita nyetirnya misalkan normal Di tol 80 sampai 100 gitu Tiba-tiba ada mobilnya 140 Samsung Kita juga ngomongin gitu kan Keblat boker Iya Keblat ngewek Iya Selalu gitu Sama nak Kita pelan sekarang Kalau pelan Lagi di sep Iya Soalnya dia kayak Di kiri tuh agak gini Agak-agak belok-belok Nyampet-nyampet dikit ya Soalnya ketarik Aduh du Aduh du Aduh du Aduh du Lu parah lo Itu maksud gue Jadi kayak Ya udahlah gue kayaknya Gue udah gak bisa marah sama orang sih Tapi maksud gue Enggak Sape ah Maksudnya Emang gak boleh marah sih Lu harus juga tau Dia kenapa Cuma Kalau lu simnya nge-nembak Itu banyak peraturan yang Lu sadar Iya lagi Kalau di kanan Itu jangan langsung Sign Belok Tapi sign dulu Lihat spion Belok Nah Itu kan soal mobil Kalau motor kebalik bang Belok dulu Nengok kanan Baru sign Baru sign Terus hampir ketambah Terus kayak Mata lu pake Ini gue sering banget Dan gue masih gak ngerti juga Kenapa Misalkan ya Di jalan raya gitu Bukan di tol Jalan raya Motor dari pertigaan Dia tuh ngerasa Langsung belok tuh gak apa-apa Gak apa-apa Karena mau belakangan Ngeram Kayak Yaudah sih motor gue kecil juga Enggak gitu bang Maksudnya iya kecil Cuman etika lu dimana Pante kau Ini gue kesel banget Soalnya gue berapa ratus kali Harus ngelawan kayak gitu Yang kayak Gue kasih kok Lu kalau ngasain gue kasih Ngerti Cuman gak gitu Caranya gini Kayak Homer Simpson Tapi juga Kadang-kadang Kalau misalnya Mobil atau motor nih Ada dua jalur Kita luar kesana Gue ambil Yang kedua Ini jalan ini Tiba-tiba dapetikan Mobil ini Ambil langsung jalur kedua Itu kayak Anjing Lu egois Udah gak ngotak Tolol hidup lagi Itu gila sih Iya karena tiga mintaan Dari jalan tikus gitu Mau keluar gitu Halnya kan jalur Jalur paling kiri Pelan dulu Sain belok Itu sering banget Terus dia yang kayak Gue pernah satu hari Gue mirip berantem Itu di tanah kusir Jadi kan ada Lu tau kan kalau tanah kusir Yang lurus yang lewat jalan tikus dikit Muncul lo langsung di shell Iya tau Nah kan gue liat yang kanan kan Nah lewat kanan sini Yaudah jalan ini Yaudah pada yang kiri Belok-belok semua kan Yang ini bang Motong sampe ke tengah Gue berhenti di tengah Gue klak soalnya kenceng Apa-apa Enggak maksud gue Tapi deg-degan kan Enggak kalau gue siapet berantem Amin orang tolol gue siapet berantem Karena emosi banget loh Bukan emosi Dia aja nyetir tolol Apalagi berantem Tolol juga Iya orang yang jago berantem Itu pintar nyetirnya Tau dari mana tuh Ngasal Gak kalau dia bilang kayak Apa-apa Aikido Jual satu Iya gue Beceng Selesai Viral Tinggal kayak Ya sayang mat lo Nah itu tuh maksud gue yang kayak gitu Kemarin yang ada Selek dikit di jalan gitu Turun marah-marah Dia punya mati aja lu Pake becing nodong-nodong Egois Itu It's all about me Ego balik lagi Ego balik lagi Gue danya kita tuh apa Egois Egois Jadi kalau lu Setelah dari Apa tanah kusir Tanah kusir Banyak banget mau tulang sini-sini kan Buset itu pengen gue tabrak-tabrakin Atau-atu Gue kanan Gue di klakson-diklakson Kayak gini-gini dia Hah? Kenapa ya? Helm? Pake otak Tapi maksudnya kan Itu kan satu jalur Iya itu kan jalur kita Gue udah Gue sampe nge-sign Gue ngediem-gediem-gediem mulu Tetep aja gak dikasih Ini Nih Gue sama Karama tuh Kita naik mobil dan kita naik motor Jadi kita tau dua-duanya Jadi lu kalau komen kayak Makanya cobain motor bang Enggak Gak tau Ngerti gue bang Ngerti gue Gue juga gitu Kalau bang kalau nyetir bang Tracking Enggak maksudnya Gue juga lawan arah Maksudnya gue tau Nih misalkan gue lawan arah Gue tau gue salah Gue tuh minder Iya gue pelan-pelan Yaudah gue salah nih Jadi kalau ada mobilnya gue geser Bukan kayak Enggak Gue kayak Di laut Bukan Ini bukan main Bukan main Itu bulaga Itu maksud gue Etikanya kayak gitu Gimana ya Oke Gue ngerti motor tuh kecil Kalau lu kena tabrak Bukan selamanya mobil salah Setuju Itu gue nanya lu beli dashcam Yang gue tuh punya mobil Pake dashcam Punya gue Itu kalau dia bilang Bapak nabrak saya Kita liat Lu yang nyelonong apa gue yang nabrak Gue bisa buktiin Ingat nih Sesimpel gini Lu kalau nanya temen-temen lu yang baru-baru nyetir nih Lu tanya nih Kalau misalkan ada lurusan Terus ada orang dari pertigaan Siapa duluan Pasti pada bingung Padahal itu kalau lu Nggak nembak simnya Sudah gampang Yang lurus Semua hal di dunia ini Yang lurus itu yang duluan Ada U-turn Itu yang U-turn duluan Apa yang lurus duluan Yang lurus duluan Yang lurus duluan Makanya kalau di BSD Itu gue diem-diem Gue tabak Tabak yaudah Yaudah lah ya Orang kita duluan Soalnya gue udah ngediem Apalagi gue lagi ngebut Ya lu ngalah Mau gak mau ngalah Sampai nanti Ada mobil Misalnya agak gap nih Ada gap Itu lu baru boleh masuk Jadi intinya ya Ini Santai aja Maksudnya Kalau lu dalam lurus Tiba-tiba lu mau masuk Ke jalanan lurusnya itu Ke lane itu Artinya lu yang harus ngalah Sama kayak Pejalan kaki deh Pejalan kaki gitu Misalkan lu lagi Ini orang keluar Mau Abis nonton konser Keluar ke satu arah Lu kan mau masuk Pasti lu gini dulu dong Nunggu dulu Lift Baru Hah lift? Iya kalau lift Buka Astagfirullahaladzim Itu gue gak ngerti lagi Ada orang yang udah nunggu Di depan muka gue Itu kayak Ya gue dululah Itu itu gak Lu kalau mau masuk Ya orang keluar dulu Keluar dulu baru masuk Astaga itu cape banget loh Ada lagi Di dalam liftnya Kalau ada orang di belakang kita Turun di lantai dua Kita di depan ngalangin Turun dulu Keluar dulu kayak Keluar dulu Ada yang gini-gini Ih jangan gini-gini Gak aneh Apa itu dancer Gini-gini anjing Turun dulu Gak bakal Gak bakal kayak pas lu keluar Tutup ya Tutup ya Tau Gak kayak Oh iya Misalkan liftnya penuh Liftnya penuh Ada orang di belakang bilang Permisi Keluar Keluar liftnya Bukan geser Bukan gini nih Bukan kayak Terus nablak-nablak Terus kayak Ih ngapansin Ih lengket lagi Lengket Gak turun dulu guys Itu etika simple banget Etika simple Eskalator Eskalator Kalau lu gak mau jalan Kiri Kalau mau lari Kanan Kalau mau cepet Kanan Logika Sumpah Sebenernya Ada sekarang itu Di Waktu itu terakhir Gue di airport ya Di airport tuh ada Tau gak sih Yang eskal terlurus doang Karena kan jauh jalannya Tapi disitu ada Jadi Stand here Nah itu tiap kali Tiga gitu Dikasih gap Kanan kiri Kanan kiri Jadi lu kalau mau nyelip Di zigzag Tapi dikasih tempat berdiri Kalau di luar negeri kan gitu kan Kiri tuh Kiri Kiri yang diem Kiri yang diem Kanan yang jalan Gak apa-apa Nah ini lu Kalau lagi berdua sama temen lu Terus ada orang di belakang Jangan begini Berduaan Ngelahin Satu tempat gitu Tolol Di mall Kesel banget Emak Bapak Anak Dua Bejejer Pengen gue tendang Semuanya tuh Apa yang lagi foto futsal Maksudnya gue ngerti Ya kebesamaan Oke Gue mau jalan juga Lu pelan banget Jalannya kayak Gimana kerjaan Aku bukan istri kamu Gue kayak Ya misi nyet Ya gitu Maksudnya kayak Gapapa Oke That's one thing Satu lagi Kalau lu udah ngerti Soal ini Tapi lu gak ngiketin temen lu Lu juga salah Kasih tau ke temen lu Sumpah dah Misalkan Lu lagi ngobrol Oke Liftnya sepi Eh eskalatornya sepi Lu mau ngobrol sebelahan Sok Kalau sepi gak ada orang Sok Anjing siapa ngelarang Lihat belakang Ada orang lagi buru-buru Megang koper Lu geser Atau temen lu yang di kanan Eh sini-sini bentar Ada orang mau lewat Kalau gak Misalnya lagi naik ting Kebuka Ada ibu-ibu botol Ya pegangin dulu Bentar Iya Tunggu Tunggu liftnya Tunggu liftnya Sampai semua orang keluar Udah gak ada yang mau keluar Lu baru masuk Kemaren kak Gue naik MRT Ya Allah Apa lo Gue naik MRT Gue gak ngerti nih Orang Indonesia itu Idiot Atau merem Dua-duanya Lu kalau masuk MRT Itu jelas banget Di lantainya Ada kuning kotak Ada kuning kotak Ama ijo lurus Artinya Kamu itu tunggu Di yang bagian kuning Kuning kotak Sampai itu kebuka Orang keluar Keluar Masuk Kemarin Apa Gue di MRT Gue ada pendepanan begini Mau berantem Mau orang Mau masuk MRT Kan gue mau keluar Iya Dia tuh nunggunya di kuningnya Gue kan gue gini kan Udah depan-depanan ya Pintu kebuka Oh dia masih di kuningnya yaudah Pintu kebuka Buset langsung mau nyelondong Enggak gue tahan juga Di depan MRT gini Kalian banget lo Misi dulu mas Anji Pake suai berat lo Saya tolong Misi dulu mas Anji Kesini Sekali lagi Misi dulu mas Maksud gue Itu bukannya gue nyebelin Kagak banget Gue gak nyebelin Bisa gue gini nih Iya Bisa Tapi seenggaknya biar dia sadar etikanya Maksud gue itu tuh Pemerintah kita Udah pengen bikin orang kita jadi pinter Kenapa lo bego-bego terus Nah Makanya Karena lo gak mau belajar Makanya Tolol Ap Emang menurut orang Menurut lo Waktu Dia bikin MRT Dibuka Tutup lagi Bukan Itu tuh ada yang kuning sama ijo Apa Ih seru MRT warna-warni Enggak bang Itu ada maksudnya Ini apa nah kuning Ini apa ijo Eh udah yuk manju Pintar yuk masuk Enggak sebel banget gue Atau gak gini Kemarin gue juga ada Mau Gatau ya nih Gue kayaknya Pengennya Rapi gitu kali ya Kalau di kehidupan Karena nih Oke di rumah gue boleh beratakan bebas Rumah gue Iya Tapi kalau di jalan Dimana kita berbagi dengan masyarakat lain Gue tuh pengennya ngikut Ngerti Peraturan yang ada Let's say kemarin di MRT Amati Pun masuk kayak gitu kak Gue lagi mau masuk Gue udah ngantri di kuning Belakang gue ada orang Di sini kuning Belakang gue ada orang Hijau Tengah Pintu belum kebuka nih Oke Gak ada orangnya Terus Pindah semua ke tengah Cuman karena liat gak ada orangnya Pintunya belum kebuka Gini gini kan nunggu Gak ada orang Gak ada orang Langsung nunggu di depan Ya bang Ini kalau kebuka Masuk Sama Ada waktunya juga kok Iya Gak cuman Jadi gak kayak On your mark Jet set Jet set Jet set Jet set itu Jet set Itu tuh etika soal Transportasi umum Wah transportasi apapun sih Duduk 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 Ada ibu-ibu tua Lo kasih duduk lanjing Iya Ada Lu gue pernah DM mati Ada ibu-ibu Maksudnya kayak pake tongkat satu Dari gini-gini Pas liat ibu Serius Gue langsung kayak Anjing jahat Gue udah berdiri Oh lu berdiri Gue kira Anjing jahat banget Gue juga ikutan Ikutan Gue langsung kayak Anjing jahat banget Sumpah Itu kayak manusia kayak Mungkin di otak dia kayak Ya gue duduk duluan Iya sih Ya lu kalau mau duduk Datang kali di awal Iya tapi itu jahat banget Jahat sih kata gue Tapi ada ini sih Ada satu skenario Yang waktu itu bikin gue takut Apa? Jadi Gue lupa ini Ini siapa yang cerita Atau gue nonton di tiktok Gue lupa Pokoknya ada Di dalam MRT misalkan Oke Dia duduk Duduk Sengalian ada ibu-ibu Bawa tas Backpack Iya Dia berdiri dia Ngasih duduknya ke ibu Mau duduk aja gak bu Ibunya ngomel bang Ngomel kenapa? Luarut kamu saya udah terlalu tua Untuk berdiri Iya itu bang Terus bilang Yaudah saya duduk lagi anjing Iya ya Iya Tapi maksudnya kayak Tapi lo Skenario Terburuk lu ya Iya Ada ibu-ibu jalan Jalan Bu Silahkan duduk Orang lain yang duduk Terus gue kakak Sorry Itu malu banget sih pasti Kalau gue Enggak kalau gue suruh berdiri lagi Mas berdiri Mas yang tadi berdiri buat ibu ini Terus dia bilang Ya saya duluan yang duduk Berantem sih gue disitu Gue dalam MRT Gebukan viral Tapi gue kalau kayak gitu Gue pertama Bingung juga nih Tatap-tatapan sama ibunya kali ya Ya gimana bu Si anjing Bu Berdiri sini aja sama saya Dua Ngomel Atau kalau dia gak mau pindah Bu sini bu Kita liatin dia Bidah turun Liatin depanmu kayak gini Iya sih anjing Tapi Soalnya menurut gue Orang-orang Ada loh pasti Yakin Di Indo Pasti ada loh Yakin gue Entah itu bapak-bapak Atau bocah songong Pasti ada Kak gak apa-apa Tapi karena badan lo gede Gue takut lo Enggak Nah ini tips buat lu Tips Coba Ketika kita benar Iya Kita gak boleh pada takut Ada Tuhan Yesus ya Bukan tentang agama Bukan tentang agama Sorry Maksud gue Kalau kita benar Dan kita Gak ngerasa Salah Salah Karena menurut Bukan Kita tuh kayak Oh sesuai dengan Tau sedu Nah gitu misalkan Sesuai aturan Bukan kayak feeling gue Kayaknya gue benar deh Itu menurut gue Patut di Apa ya Perjuangkan Misalkan itu Soal si Dudu Misalkan Atau misalkan yang kayak tadi Kenapa gue nyolot banget Gak mau geser Karena gue benar disitu Gerti-gerti Oh pede aja ya Pede aja mas Dimana-mana orang keluarga Baru masuk Kalau dia ngajak barantem Pun kita nanti Argumennya panjang Atau apapun Yaudah lah Kasih waktu kita Berapa menit Buat argumen sama dia Siapa yang benar Siapa yang salah Kalau gak yaudah Tonjok aja ya Tonjokan udah Giginya patah aja Kita juga Bonyok-bonyok deh Kita gak salah Paling juga kayak Udah tenang-tenang Gak bisa Ayo pak Bantuin Tapi maksud gue Kalau dari bentukan kita Orang-orang udah ciut duluan Mereka gak tau Kita gak pernah berantem Coba muka salem lo Salem banget lo Paling salem lo Kalau gue gini ya Gue lagi jalan Nabdak lo Pake mata dong Keren Takut gak lo Lumayan Ulang-ulang Pake mata dong lo Oke oke Kalau lo kan itu marah Kalau gue tuh mengintimidasi sukanya Gimana Tabrakan Ters Punya mata gak sih Anjing Oh punya mata gak sih Oh iya keren banget Keren kan Keren Lebih serem kan Gue kayak anjing Tapi kalau nabrak kayaknya Gue deg-degar loh Kalau nabrak kayaknya gue gak mungkin marah deh Sorry gue Eh sorry gitu doang Nengok dulu sih pasti Pasti Nah kalau diam arti tuh Berani gue Berani gue semuanya Keren Kalau misalkan dia nyelondong Atau gak lagi ngantri Kalau di KLL loh Wah gue takut banget Kalau KRL gue mendingan invisible Kak Iya sama sih Buset itu Buset Lu pernah gak lo ya Gangster anjing isinya KL Udah sempit Ada orang yang masuk gini Tau-tau gue yang di belakang gak Terus gue gini Buketnya kayak Parah lo Amis Mungkin udah malem ya Enggak Emang itu dia mandinya pake ikan Wah sumpah lo Ada yang Gue gak Gue kayak Ya ampun Tuhan Gini banget cari duit Tapi maksudnya gini ya Transportasi di Indonesia Menurut gue harus diperbanyak Dan diperbagus deh Dan kita juga harus menjaganya Kalau MRT kenapa bagus Kan itu Kendaraan baru yang dijaga Iya lagi Tapi maksudnya kayak KL kenapa Sekarang kereta-kereta udah diganti Udah diganti Bagus Tapi kenapa baru sekarang gitu loh Iya sih Dulu waktu gue susah Kemana lo Sekarang gue udah punya mobil Dulu bayangin KRL Ada ayam Ada kambing Ada sayur Sumpah gue sama Karama tuh Tai kambingnya dimana-mana Gue inyek-inyek Ya udah Oh ampun udahlah Bayar 3000 aja Masih ada yang gak bayar Iya bang Gue sama Karama Kita di Anjing ya lo ya Apa namanya Palmera Palmera betul Jadi Palmera Lagi ini abisnya FD Mau pulang naik KRL bang Astaga Bang masuk ke dalamnya Beneran ayam kambing Pintu kebuka Lo lompat ya lompat Bisa Iya lompat-lompat Itu mantep deh Kata gue crazy sih Tapi maksudnya lebih bagus Daripada India Menurut gue Iya Ya India tuh Tapi turut berduka cita ya Untuk India India tuh makanannya Gini Kak Ini kayak abis berduka cita Kita ngomong gini gak deh Kayak abis berduka cita Gak gini deh Kak Gak Gak gini Oke Dikobok-kobok Pake tangan Terus dia cinggim dulu Lu tau yang ini gak Yang ada botol Ada yang gini Dibakar Gimana tuh tuh Gue gak ngerti Orang cuma disuruh minum aja Tapi di depan Jadi ada ini Ini gelas Dia nuang Terus dia ngasih ada kayak Flammable liquid gitu Dibakar Terus durunya ngeliatin gini Terus orang yang minum Terus di komen Kan gue banyak komen-komennya ya Gunanya apinya apa bang Ya biar kayak pengundang orang Kayak ada lo kalo liat Tau gak sih yang makanan-makanan kayak kerpuk Kerpuk kulit Itu kan dijebolin Terus diambil Terus diginiin Tau-tau lagi Tau lagi Gue kayak Terus tangannya untuk Tangannya untuk amandel Abis itu lagi gala-gala kini kalo ya Daki-daki pantat Terus kayak masukinnya Asin-asin enakan Kerpuk kulit Kerpuk kulit Terus ada ini Minuman Yang susu Kobok-koboknya pake tangan Sumpah najis banget Tapi itu Terus digini-gini Gue paling jijik tuh yang digini Ih jijik Itu tontonan gue sebelum tidur Sama Sebelum tidur Sama anjing Wah gila sih Tapi kayaknya Mungkin satu saat nanti Gue mau nyoba street food sana sih Ih Ya kalo mati-mati lah udah Loh sumpah Lu mencet-mencet sebulan Fixi-fix banget Itu Wah Wah itu crazy sih Orang-orang India mantep sih Maksudnya Metabolismenya lebih keren Daripada Indonesia Kuat ya jauh-jauh lebih kuat Kita udah bangga Makan di sebelah got Mereka Di gotnya Tapi kan itu Budaya mereka Budaya mereka Itu bukan budaya kami Bukan budaya kita ya Tapi maksudnya Mulai sekarang Lebih aware Dengan orang lain sih Di kendaraan Terus lu ngantri Budayain Budaya Indonesia apa? Ngantri Sekarang Gak ada bodo amat Budaya Indonesia Mau ngantri gak? Iya Oh iya Antri lari loket Boleh dong liat tok Ini gue gak suruh lanjutin lagi Itu bukan budaya Itu bukan budaya kita Budaya kita pap dong Gitu Tapi maksudnya Ini ada scenario Skenario Lagi Dua jalur mobil Tiba-tiba jadi satu Nah Itu coba skenarioin Harusnya apa enggak? Harusnya kayak gimana? Seharusnya ada sistem namanya zip line Apa itu artinya? Enggak itu enggak zip line Zip Red slating Artinya? Artinya Satu 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 Pintar Satu Pintar Betul Tapi Kenyataannya Kenyataannya Gak bisa Gue kalau bisa mepet-mepet Sampai Kayak kereta Wah iya lagi Itu sampe kayak Ya ampun ngalah lah Lu gak bakal Cuma beda satu mobil Itu kayaknya ruginya berat Berat gede banget Itu ada Kenapa namanya sistem red slating? Karena red slating berfungsi ketika Satu 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 Itu bakal jadi lebih lancar Cepet kok itu Tapi kalau ini enggak Yang ini kesendet Belakangnya makin lama Iya sumpah Yang belakang-belakang kanan Maunya ke kiri Yang ke kiri gak mau ngalah Lama-lama Jadinya nabrak Gitu loh Maksud gue kayak Ini harusnya di luar kepala kalian sih Setuju Oh abis mobil kanan Kiri Kiri Gue Gue nih Yaudah abis gue berarti kanan dong Iya Gue deh gitu aja Bang liat aja Ngalah satu mobil dua mobil Gak bakal lu mati kok Iya Gak bakal kayak Wah gue telat dua jam dong Gak mungkin Mungkin kalau sambil di Sepong Ini tau lah Empat puluh kilometer Kiri kanan Kiri kanan Dikir Olen Olen Gitu Iya Tadi kan Tadi mau ketemu Ini Bapak ibu pacarnya Iya Tante Oh maaf Setelat Iya tadi saya nyetir Megang perseneling Anak pantu juga Megang perseneling Lah kan Metik Hah Iya 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 Tapi dia ngerjanya tadi manual Nah itu Contohnya Di Etika dan dunia pekerja Eh di kehidupan Di kehidupan Nah itu Tapi paling banyak sih itu ya Di kendaraan ya Masih Iya Kendaraan sih Ini sebenernya masih ada bang Soal yang kayak Etika pertemanan Tentang Boleh gaknya itu apa Tapi waktunya Iya Gak kerasa ya Parah Udah jam berapa nih Udah udah banyak waktunya Iya Gimana kalau nanti kita lanjutin lagi Boleh Kalau misalnya lu mau Kasih saran Mau kasih kritik Mau kasih Pesan Bisa langsung aja ke ini P.O.Box Comment goblok Comment Dan kita udah baca kok Comment-comment kalian Kemarin kita disuruh bikin apa aja Santai Kita bakal bikin Aman Q&A Eh Q&A Nanti ada Q&A Nanti ada Makario Ada offline Nanti ada Makario Tengso Nanti ada offline-nya Aman-aman Pokoknya banyak banget deh Sama sekeluarga juga Sama ini Ya Udah gak kerasa Udah gak kerasa Udah gak kerasa Jadi kita harus udahan nih Iya Tapi kalau kalian punya ide lagi Silahkan komen di bawah Atau mungkin kalian pengen Menyuarakan pendapat Iya gue juga gak suka Sama apa Boleh komen di bawah Nanti kita bacain Nanti kita bacain Di next Ininya Dadah Jangan lupa juga buat ikutin Instagramnya Surupetendang Karena ada match katanya Iya Ah Gue harus mikir kan Iya Insya Allah Yaudah deh Sama ada ini Apa lagi Slurpi Slurpi balik lagi Slurpi balik lagi Ini bakal lebih seru Dari yang sebelumnya Karena ada visualnya Bebebebebe Bebe Bebebebebebebe Bebebe Yaudah yuk Ada lagi ini Sampai ketemu Anjing lo Di abisos selanjutnya Saya Marlo Saya Mako Saya Suruput Saya Nendang juga Saya Bo Bo Kan saya Bo Oh om saya Halo om Halo deh Dadah Bye 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 bye